Ya gede memang untuk saat ini proses dari PSU atau pemungutan suara ulang dan juga pemungutan suara lanjutan yang akan diadakan di TPS-TPS yang ada di Kabupaten Bantul yang mengalami kesalahan administrasi pada 27 April mendatang. Memang untuk saat ini persiapan terus dilakukan sembari menunggu kiriman logistik yang nantinya akan dihantarkan ke TPS-TPS yang ada di Kabupaten Bantul. Dan hingga saat ini tercatat 3.093 pemilih yang nantinya akan mengadakan PSU atau pemungutan suara ulang dan juga pemungutan suara lanjutan total tercatat 13 TPS di Kabupaten Bantul. Di antaranya 11 akan melakukan pemungutan suara ulang dan juga 2 TPS nantinya akan melakukan pemungutan suara lanjutan. Nah saat ini saya akan berbincang bersama salah satu komisioner KPU Kabupaten Bantul yakni Bapak Mestri. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak bisa dijelaskan mengenai apa saja sebenarnya yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang dan juga pemungutan suara lanjutan yang ada di Kabupaten Bantul ini sendiri? Ya secara prinsip ada 13 TPS di 8 kecamatan mengalami pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan. Satu hal poinnya dikarenakan ada pemilih tidak berkat TPL setempat melakukan coblosan sehingga ini berdampak terjadinya PSU. Sesuai dengan pasal 372 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 gitu. Itu yang menyebabkan mengapa terjadinya PSU dan PSL di sini. Dan sampai saat ini persiapannya seperti apa Pak? Ya sampai saat ini jelas kami sudah memastikan bahwa akan dilaksanakan PSU di Kabupaten Bantul tanggal 27 April hari Sabtu. Dan di 13 titik TPS yang sudah kami siapkan seluruhnya baik dari soal SDM tentu saja KPPSnya kemudian soal anggaran dan logistik. Untuk logistik kami sudah mengajukan permohonan ke KPWRI terkait ketersediaan surat suara PPWP tentu saja. Karena itu pemilu suara ulang yang ada di Bantul lebih rata-rata karena pemilu parsial. Jadi hanya PPWP sedangkan ada di dua kecamatan yang mengalami pemilu DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi. Dan sampai saat ini apakah logistik dari KPU RI sudah sampai di KPU Kabupaten Bantul? Ya kalau surat suara untuk DPRD Provinsi sudah begitu ya. Tapi kaitan dengan PPWP ini kami belum menerima termasuk juga DPR RI dan DPD ini kami masih menunggu dari KPU RI begitu Mbak. Jadi sampai saat ini masih menunggu dari KPU RI. Baik Pak Mestri terima kasih atas waktunya. Dan itulah tadi pemirsa memang untuk proses dari pemungutan suara ulang dan juga pemungutan suara lanjutan nantinya akan diselenggarakan serentak di Kabupaten Bantul. yakni ada 13 TPS pada tanggal 27 April 2019. Waktunya sama seperti pemilu yang telah diselenggarakan pada tanggal 17 April lalu yakni jam 7 pagi hingga jam 1 siang. Demikian Gede dan juga Lofi laporan dari Bantul Yogyakarta kembali kepada Anda yang ada di studio. Sampai jumpa di video selanjutnya.